What's up school fans, bali banggur Kipadila dan hari ini kita main ke Gore Pacific Surabaya dimana, of course kita akan ngeliput lagi Indonesia Patriots Muda hari ini lawannya mereka berat sih, lawannya tim profesional yaitu Elang Pacific Surabaya jadi pengalaman yang bagus sih untuk mereka sih, tapi tadi awal-awal game ini mereka agak nervous kayaknya dan juga masih agak takut-takut, tapi setelah itu udah oke banget sih setelah quarter 2, quarter 3, quarter 4, apalagi Kosim, my god man this guy is on fire man, sebenernya gak ada obat banget sih siap lagi di babak 2, 3 poin, 3 poinnya dia, hari satu yang step back terdepannya Chris Burns that was really nice man, you guys have to check that one out and of course ada Jalu, Jalu juga hari ini oke sih, dia masih transisi, main ke posisi 1 dan posisi 2 itu bener-bener posisi yang jauh banget dari itu untuk dia biasanya tapi hey, he's getting better each day dan juga hustle-nya luar biasa, badannya udah kuat banget sih udah badannya pemain-pemain profesional juga sekarang ini Jalu and of course ada pemain nomor 8 yang gue lupa terus namanya siapa, itu jersey nomor 8 juga not bad sih hari ini mainnya untuk Indonesia Patriots Muda ya men, pengalaman bagus apalagi untuk big man-nya mereka juga Arthur dan juga Duta tadi Tyrell main dikit doang, gue gak tau tapi dia kenapa ya mereka harus jaga morahinyong, itu gede banget sih pengalaman yang bagus physicality-nya dan juga nanti mempersiapkan mereka kedepannya kalau ikut level internasional dan kita main yang setinggi itu mereka udah punya pengalaman dan juga udah siap so that was a great experience for them sedangkan dari Pacific of course nomor 2, 3, Wijanata Kesawa, gila sih nembaknya gak ada obat sih di Aven juga bagus, nomor 14, nomor 3, Frederico, I like his game a lot man, I like his game a thing, itu salah satu pemain point guard yang mungkin akan bagus juga nantinya di IBL tapi ya, gak apa-apa panjang lebar, ini HLSC menurut gue lumayan seru jadi pastikan kalian support channel ini, karena HLSC cuma ada disini guys eksklusif, kita HLSC hanya ada di channel gue aja jadi pastikan kalian kasih komen juga dan kasih support juga kepada kedua tim ini and once again, thank you guys for watching jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and enjoy the HLSC anjir, mau lagi nyomain di game ini matilah ini sampai mau jaga ini selamat menikmati 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 Kamu tingginya berapa? 200. 200 pas? Kamu dari Jogja? Dari Jogja. Sekolahnya namanya? SMA Olivan. Oke, kamu main bas itu berapa lama? Dari umur 10. Cuman kalau fokusnya baru dari umur 15-16. Oke, dan kamu ini tadi punya pengalaman menjaga pemain asingnya, elang pasifnya yang gede banget, namanya Morakinyo. Tadi bagaimana pengalaman kamu jaga dia? Ya, senang sih bisa jaga pemain besar gitu, bisa belajar banyak cara jaga-jaga pemain besar, terus ya bakal lebih berusaha lagi ke depannya buat jaga pemain yang lebih besar lagi. Kamu kayaknya harus memakan lebih banyak ya? Iya, dikit lah. Kalau kamu kan udah dilatih sama Coach Budu juga beberapa minggu terakhir, mungkin beberapa bulan terakhir ini. Kalau dari dia, masukan untuk kamu apa? Em, anu sih, saya kan juga dipindah posisi kan, jadi 4-3 gitu. Jadi banyak latihan syuting aja, sama latihan dribble, post play juga, pokok semua harus bisa posisi lah. Kok kamu ada idola nggak di IBL? Idola sih ada. Siapa? Kamu main asing nih? Siapa aja? Lokal boleh, asing boleh? Kalau lokal sih, Caleb. Wah, kamu mainnya harus jadi posisi 3 lo main. Harus pinter lah. Harus pinter sih. Tapi so far kamu transisi kan, pasti lah kalau di SMA setinggi lo mainnya center lah ya, nggak mungkin nggak lah ya. So far transisi di posisi 3 sama 4, kamu kesulitan nggak? Enggak sih, karena emang dari awal sama orang tua udah diajarin posisi 3-4 juga. Orang tua kamu main basket juga? Iya, orang tua dulu main basket. Wah, mau main profesional kah? Enggak sih, cuma sampe pon Jogja doang. Ampe pon Jogja. Ya, terimakasih lo orang tuanya udah diajarin nih biar main nggak big man. Hehehe. Mbak Arthur, sukses selalu. Siap ko. Terimakasih banyak. Ini salah satu pemain yang gue excited banget. Ini bisa nembak, bisa lari dribble, main steal gue liat. Jadi gue bener excited, so good luck ya. Dan semoga masuk tim. Amin. Amin. The young guys, they fought hard. You can tell they well drilled. The way they run the offense is real fluid. They're good at penetrating and kicking. One guy, I think number 20. Killing it with the three-pointers. I was telling my guys they're getting cooked. So yeah, the guys did a really good job. Anything stood out though to you about that team? Um, just how well they run their systems. You can tell that they've really been working at it and they're smooth with what they run, Which is impressive. Which is impressive. Terima kasih telah menonton